Terima kasih. Menurut aku tuh film ini krunya dan talent tuh semua kitanya tuh jadi dekat. Kita tuh syuting pernah ada di hutan dan pedesaan kan? Dan itu tuh kalau malem, itu dingin banget. Jadi tuh kita sampe bikin api unggun. Jadi kita tuh ngelilingin api unggun. Itu sampe makan mirubus gitu bedanya bareng-bareng. Dan gitu kita suka jajan bareng. Karena di film ini kan fightingnya asli. Jadi gede-gede buknya asli, sakitnya asli. Jadi aku yakin sih banyak orang Indonesia yang akan penasaran sama film-film. Kalau cuma hantu-hantu yang ngagetin kan itu udah horror biasa ya. Menurut aku penonton lama-lama tuh udah hafal yang kayak wah habis ini dikagetin, habis ini ini. Tapi disini tuh make sense gitu. Fightingnya juga adegan-adegan yang dibuat disini tuh make sense. Jadi sangat-sangat tertarik. Aku juga baru tahu beberapa hari yang lalu bahwa ternyata dalam proses pre-production film kita ini. Shooterader kita, Billy Christian, memang bisa lihat dan bisa merasakan juga. Dan dia berteman sama Frisley. Dia sempat tanya sama Frisley, per kamar kayak disini ada penghuni enggak? Disini ada penghuni enggak? Disini ada penghuni enggak? Maksudnya belum pernah shooting film horror ini film pertama kayak sempat bilang kayak Emang ini beneran senangnya film horror kan nanti banyak tuh. Nanti banyaknya ini adalah itu kamera apa sih. Nah ini beneran senangnya. Apalagi shooting Frisley tiba-tiba bisa penelusuran dulu. Tapi kalau mau lagi ayo sih. Terima kasih telah menonton!